Menteri Perdagangan Menda tahun 2015 hingga 2016, Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong tidak banyak berkomentar usai ditetapkan menjadi tersangka korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung Kejagung. Tom Lembong ditahan Kejagung pada selasa 29 Oktober 2024. Berdasarkan pantauan tribunews.com, sekitar pukul 21 EIB, Tom Lembong tampak keluar dari gedung Kejagung dengan mengenakan rompiping dan digorgol. Ketika sejumlah wartawan bertanya kepadanya, Tom Lembong hanya menjawab singkat sembari menebar senyuman. Setelah itu, mantan ko-kapten tim pemenangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin Timnas Amin di Pilpres 2024 itu langsung memasuki mobil berwarna hitam yang telah menunggunya. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Tom Lembong pun ditahan di rutan Salem Bacabang Kejaksaan Negeri Kejari Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Thomas Trikasi Lembong alias Thomas Lembong atau Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan diduga merugikan keuangan negara sebesar 400 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Kejaksaan Agung Kejagung telah menetapkan Tom Lembong dan ex-direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PP Inisial CS dalam perkara itu. Dijelaskan Abdul Kohar, Tom Lembong diduga memberikan izin kepada PT AP untuk mengimpor gula kristal mentah sebesar 105 ribu ton pada 2015. Padahal, saat itu Indonesia sedang surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor. Selain itu, Kohar menyatakan, impor gula yang dilakukan PT AP tidak melalui rapat koordinasi rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian guna mengetahui kebutuhan real. Tak hanya itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula seharusnya hanya BUMN. Sementara itu, CS diduga mengizinkan delapan perusahaan swasta untuk mengimpor gula. PT PPI kemudian seolah membeli gula tersebut. Padahal, delapan perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga 16 ribu rupiah per kilogram atau lebih mahal dibandingkan harga eceran tertinggi HET saat itu 13 ribu rupiah per kilogram. CS diduga menerima fee dari delapan perusahaan itu. Sebelumnya, Direktur Penyidikan Dirdik Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar menuturkan duduk perkara penetapan tersangka Tom Lembong berawal ketika pada tahun 2015, Indonesia dinyatakan surplus gula sehingga tidak perlu dilakukan impor. Namun, Kohar mengatakan Tom Lembong yang saat itu menjabat sebagai mendak justru tetap mengizinkan adanya impor gula ke PT AP. Kohar mengungkapkan izin impor gula yang diterbitkan oleh Tom Lembong justru diberikan kepada PT AP yang notabene adalah bukan perusahaan milik BUMN. Padahal, merujuk pada peraturan mendak dan men-perin, perusahaan yang diizinkan untuk mengimpor gula adalah perusahaan milik BUMN. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!